5 Jagohan Jilid 3 Tiba-tiba dari pihak Loh terdengar bunyi genderang perang. Dengan serempak tentara Loh melabrak pasukan CE. Genderang perang pihak CE sudah berbunyi dua kali. Tentara Loh tidak keluar menyambut. Pao Sok Je jadi penasaran. Dia mengira tentara Loh benar-benar takut berperang. Tetapi di luar dugaannya, begitu genderang perang Loh dibunyikan, tiba-tiba majulah tentara Loh menyerbu. Tentara yang membawa tombak, golok, kapak dan anak panah meluncur bagaikan air bah saja. Kedatangnya begitu mendadak dan hebat sekali. Begitu cepatnya seumpama orang mendengar suara guntur. Dan orang tidak sempat menutup telinganya. Dalam waktu singkat tentara CE mendapat kerusakan besar. Terpaksa mereka kabur lipat kuping dengan tidak mau mendengar komando yang diberikan oleh Pao Sok Je. Melihat tentara CE sedang kalut dan kabur. Raja Loh hendak memberi tanda agar tentaranya mengejar musuh. Tapi Chow Wee menjegahnya. Jangan akan hamba periksa dulu keadaan musuh, kata Chow Wee. Sambil berkata begitu Chow Wee turun dari atas kereta perangnya, dia mengawasi ke arah tentara CE. Sesudah itu, dia naik lagi ke atas kereta perangnya. Dia memandang kejurusan lain seketika lamanya. Baru sesudah itu dia berkata, nah, sekarang boleh kejar mereka. Raja Loh Congkong memberi komando pada tentaranya untuk mengejar tentara CE. Mereka mengejar sampai 30 li lebih jauhnya. Sesudah berhasil merampas senjata cukup banyak dan tawanan tentara CE, angkatan perang Loh kemudian ditarik mundur pulang ke negerinya. Satu, sipek memang cerdas. Daripada Kuhan Tiong dipakai di negeri CE, dan tidak bekerja pada junjungannya, lebih baik Kuhan Tiong binasa. Sehingga mereka sama-sama tidak memiliki orang gagah ini. Siasat ini sungguh licin dan tak heran jika kisah kelas Tong Chiu lihat kok pada zaman Chun Chiu ini sangat digemari karena penuh akal dan intrik yang menarik. Dua, Syang Tai Hau sama dengan Perdana Menteri. Koma semacam lokalisasi pelacuran. Koma latihan militer sipil dimaksudkan jika mendadak ada mobilisasi umum. Tatkala Raja Loh Congkong sudah kembali ke istananya, ia menyatakan kagum dan bertanya kepada Choui. Coba kau jelaskan padaku, mengapa hanya dalam sekali serang kau bisa memenangkan peperangan itu kata Baginda. Choui tersenyum dan berkata, Dalam masalah perang, semangat tempur tentara yang paling penting. Semangat perang yang tinggi baru bisa memenangkan peperangan. Jika semangat tentara lemah, maka kita akan kalah. Genderang adalah suatu tanda untuk membangkitkan semangat prajurit. Pertama kali dibunyikan, semangatnya masih tinggi. Ketika bunyi genderang yang kedua kalinya, jadi agak lemah kurang bersemangat. Ketika terdengar bunyi genderang yang ketiga kalinya, semangat itu pun habislah. Mengapa hamba melarang memukul genderang? Itu karena hamba hendak memelihara semangat tempur tentara kita. Ketika musuh sudah tiga kali membunyikan tambur, jelas sudah semangat tempur musuh sudah lemah. Barulah kita membunyikan tambur yang pertama, sehingga semangat tentara kita sedang kuat-kuatnya. Karena yang masih bersengat menerjang pada musuh yang mulai loyo, sudah tentu kita jadi pemenangnya. Selain itu, kata loo congkong dengan paras ceria, pertama, apa yang hendak kau lihat maka kau tidak mengizinkan tentara kita mengejar musuh. Kemudian, apa yang sudah kau lihat maka kau memerintahkan tentara kita mengejar musuh. Aku harap kau suka menjelaskannya. Orang CE banyak akalnya, sahut coi, aku khawatir mereka menyembunyikan tentara mereka di suatu tempat. Maka kekalahan atau mudurnya mereka belum bisa dipercaya penuh. Sesudah aku mendapat kenyataan kereta perang mereka sudah kalang kabut dan bendera-benderanya tidak teratur rapih. Baru aku yakin, sesungguhnya mereka sudah kalah. Mereka sedang kabur sifat kuping. Maka aku perintahkan pasukan mengejar mereka. Hai, kiranya kau mengerti benar tentang ilmu berperang, memuji Raja Lo dengan girang. Kemudian Meginda memberi jabatan sebagai taiho pada coi, serta memberi hadiah besar pada si pek, yang sudah bisa mencarikan orang pandai itu. Waktu itu jatuh pada musim Jun, semi, tahun Ciu Congong ke-13. Dalam peperangan itu pihak Lo mendapat kemenangan besar. Pihak CE telah mendapat kerusakan besar dengan tersipu-sipu mereka pulang ke negaranya. Ketika Raja CE Hoan Kong melihat tentaranya banyak yang binasa, dia uring-uringan. Keluarnya angkatan perang kita tidak ada gunanya, bagaimana bisa menalukin semua Raja-Raja Muda. CE dan Lo sama-sama mempunyai seribu pasukan kereta perang, kata Pao Shokji, satu sama lain keadaannya tidak berbeda. Sedang ketangguhan dan kelemahannya pun menurut hamba serupa juga. Dulu ketika berperang di Kiansi, kita yang menjadi tuan rumah. Kita mampu mengalahkan Lo. Sekarang kita berperang di Tiang Chiak. Lo yang menjadi tuan rumah dan kita mendapat kerusakan besar. Jika tuanku setuju, hamba bersedia menerima titah tuanku untuk minta bantuan pada negeri Song. Apabila CE dan Song bergabung tentaranya, pasti kita akan mampu mengalahkan negeri Lo. Raja CE Hoan Kong meluluskan permohonan Pao Shokji untuk menemui Raja Song. Ketika Pao Shokji sudah bertemu dengan Raja Song, kepada Raja Song Pao Shokji menyatakan, atas perintah Raja CE hamba datang untuk meminta bala bantuan dari negeri Song, kata Pao Shokji. Sung Bin Kong memang sekutu negeri CE. Sejak CE Siang Kong memerintah negeri CE, mereka berdua memang sudah berserikat. Sekarang mendengar Pangeran Xiaopek telah menggantikan kedudukan CE Siang Kong almarhum. Sung Bin Kong pun ingin meneruskan persahabatannya dengan negeri CE. Kedatangan Pao Shokji disambut gembira. Dalam suatu pembicaraan resmi mereka segera menetapkan perjanjian dengan Pao Shokji. Mereka siap mengadakan perserikatan. Raja Song Bin Kong pun berjanji, pada musim hid di bulan. Lak Gwe, bulan 6 Imlek, angkatan perangnya akan dikirim ke kota Longsia, tanah neger Law, untuk bergabung dengan angkatan perang CE. Dengan gembira Pao Shokji mengucapkan terima kasih pada Raja Song. Sesudah itu dia pamit, kembali ke negeri CE. Sesampai di negerinya dia melapor pada Raja CE Hoan Kong. Raja CE sangat girang, dia membuat perjanjian dengan Raja Song. Tatkala sudah sampai waktunya yang telah ditetapkan. Raja Song mengirim Lem Kiong, Tiang Ban sebagai jenderal perangnya. Dia dibantu oleh Beng Hek. Sedang di pihak CE telah diperintahkan Pao Shokji menjadi jenderal dibantu oleh Tiong San Chiu. Masing-masing mereka mengepalai. Pasukan besar. Mereka berkumpul di kota Longsia. Tentara CE mendirikan perkemahan di bagian timur laut, dan tentara Song mendirikan perkemahannya di bagian tenggara. Juru habar dari tentara Law segera mewartakan pada Raja Law, bahwa tentara musuh sudah tiba hendak menyerang. Setelah Raja Law Congkong menerima laporan, wajahnya segera berubah pucat, dengan suara gemetar. Ia berkata, kedatangnya Pao Shokji dengan pasukannya sudah tentu dengan amat gusar. Sementara itu dia dibantu oleh tentara Song yang dipimpin oleh Lem Kiong Tiang Ban, seorang panglima perang yang sudah tersohor kegagawannya. Di negeri kita pasti tidak ada yang akan sanggup melawan dia. Aku dengar kedua pasukan itu sangat kuat. Apakah kita bisa melawan mereka? Cukong, izinkan hamba pergi memeriksa angkatan perang mereka, kata Pangeran Yan. Baik, kau boleh berangkat kata Raja Law Congkong. Pangeran Yan segera pergi untuk mengintai markas musuh dan keadaan angkatan perang musuh. Sesudah melakukan penyelidikan, tidak berapa lama Pangeran Yan sudah kembali lagi hendak melapor. Bagaimana menurut apa yang sudahkah selidiki tanya Raja Law Congkong? Pao Shok Ji, orangnya teliti dan selalu berhati-hati, tentaranya tampak teratur rapi sekali, sahup Pangeran Yan, tapi Lem Kiong, Tiang Ban karena terlalu menganggap dirinya hebat, dan menganggap tak ada yang berani kepadanya, tampak pasukannya kacau. Mereka kelihatan tidak melakukan penjagaan. Maka jika kita keluar dari pintu kota Ibun yang letaknya di sebelah selatan, kemudian melabrak perkemahan tentara Song, niscaya kita bisa mengalahkannya. Apabila pasukan Song sudah kalah, tentara CE pasti gentar karena harus berperang dan ditinggal sendirian. Tetapi kau bukan tandingan Tiang Ban, kata Loh Congkong dengan rasa khawatir. Hamba ingin mencobanya, sahut Pangeran Yan. Kalau begitu, baikkah, aku akan membantumu, kata Loh Congkong. Dia mengizinkan keinginan Pangeran Yan. Pangeran Yan segera memerintahkan orangnya mengambil seratus lembar kulit macan, lalu dipakai untuk menutupi kuda anak buahnya. Ketika sinar rembulan tampak remang-remang, Pangeran Yan memimpin tentaranya. Kulit macan yang dikenakan pada kuda mereka sungguh hanggun. Mereka sengaja merebahkan bendera perang pasukan Pangeran Yan. Perlahan-lahan mereka menuju ke pintu kota. Membuka pintu kota Ibun perlahan-lahan dan bergerak keluar kota. Mereka bergerak perlahan-lahan tanpa mengeluarkan suara. Setelah hampir sampai ke perkemahan tentara Song, Pangeran Yan melihat tentara Song masih enak-enak tidur. Pangeran Yan mengeluarkan perintah pada tentaranya supaya menyalakan api, berbareng membunyikan genderang perang. Pasukannya langsung mengamuk kalang kabut di tengah asrama tentara Song yang sedang tidur lelap. Ketika tentara Song sadar dari tidurnya, dari sinar api mereka melihat ada sekelompol macan berjalan mendatangi. Mereka semua sangat ketakutan, mereka kabur saling mendahului berebut untuk bisa selamat dari terkaman harimau. Lam Kiong Tiangban sekalipun gagah perkasa, karena melihat tentaranya sudah sangat kalut, terpaksa ikut mundur bersama tentaranya. Pasukan Raja Loh Congkong yang menyusul pasukan Pangeran Yan pun telah sampai. Mereka bergabung dengan tentara Pangeran Yan. Pada malam itu mereka mengejar tentara Song sampai ke tanah Sengkiu, tapal batas negeri Cho. Lam Kiong Tiangban sangat gusar, dia tahan kereta perangnya sambil berkata kepada Beng Hek. Hari ini kita harus berperang secara mati-matian, jika tidak pasti kita tidak akan luput dari bahaya kata Tiangban. Baik sahut Beng Hek. Beng Hek maju dengan kereta perangnya hendak bertempur dengan musuh. Dia bertemu dengan Pangeran Yan. Mereka berdua langsung saling serang menyerang dengan sengit sekali. Sementara itu Lam Kiong Tiangban sudah memutarkan senjata Cian Kek panjangnya menerjang Raja Loh dan pasukan besarnya. Bala tentara negeri Loh takut sekali kepada Tiangban yang gagah itu. Ketika Tiangban maju, tidak ada seorang pun yang berani menerkatinya. Melihat begitu Raja Loh Congkong menoleh ke arah Cho An San Seng yang ada di sampingnya. Aku dengan tenagamu yang sangat kuat sekali, apakah kau sanggup bertempur melawan Tiangban kata Raja Loh? Dengan tidak banyak bicara lagi Cho An San Seng segera memutarkan senjata Tiang Kek besarnya. Dia hadang majunya Tiangban dan mereka pun langsung bertarung. Raja Loh Congkong dari atas kereta mengawasi pertarungan kedua orang gagah itu, tetapi belum berselang lama, Raja Loh Congkong melihat Cho An San Seng tidak bisa mengalahkan Tiangban yang gagah itu. Raja Loh Congkong berkata kepada pengikutnya, lekas ambil busur dan anak panah Kim Pokkou. Anak buah Loh Congkong segera menyerahkan busur dan anak panah yang diminta. Kemudian Loh Congkong menarik busur dan membidik ke arah Lem Kiong Tiangban. Setelah busur panah lepas, anak panah itu menyambar pada bahu kanan Tiangban. Anak panah itu masuk sampai ke tulang. Tiangban terkejut, dengan tangannya dia akan mencabut anak panah itu. Melihat tangan Tiangban agak ayal, buru-buru Cho Pan San Seng membarenginya dengan menusuk paha kiri Tiangban. Tiangban kaget dan sangat kesakitan. Dia jatuh terguling ke tanah. Ketika dia hendak bangun kembali, tiba-tiba Cho Pan San Seng sudah keburu melompat turun dari keretanya. Dengan kedua tangannya Cho Pan San Seng menekannya. Tak lama tentara Loh berbareng datang menangkapnya. Sementara itu Beng Hek melihat jenderalnya ditawan musuh, dia tinggalkan keretanya lari sifat kuping. Melihat tentaranya sudah mendapat kemenangan besar, Raja Loh memerintahkan membunyikan gemdreng untuk memberi tanda berhenti perang. Cho Pan San Seng menggiring lem kiong Tiangban yang dia bawa ke markas besarnya. Sekalipun bau dan pahanya terluka parah, Tiangban masih bisa berdiri tegak. Sedikit pun tidak tampak dia sedang kesakitan. Raja Loh Congkong kagum melihat kegagahan Tiangban, dia perintahkan orangnya merawat lukanya dengan baik. Setelah Pao Shok Ji mengetahui pasukan perang Song mendapat kerusakan berat, dia merasa tidak yakin mampu melawan musuh. Segera dia perintahkan tentaranya pulang. Kemudian melaporkan kepada Ce Ho An Kong apa yang telah terjadi atas Angkatan Perang Negeri Song. Mendengar laporan itu Raja Ce jadi berduka, mau tidak mau terpaksa dia harus bersabar untuk menunggu saat yang baik akan membuat pembalasan. Pada tahun itu juga Raja Ce Ho An Kong memerintahkan Tai Su Heng sepeng pergi ke Kerajaan Ciu, akan memberi tahu tentang diangkatannya dia menjadi Raja Ce. Dia juga meminang putri Kaisar Ciu. Kaisar Ciu dengan senang hati menyetujui permohonan Raja Ce tersebut. Setahun kemudian, Kaisar Ciu memerintahkan Raja Loh menjadi wali untuk mengurus perkawinan Ong Hai, putrinya Kaisar Ciu, dengan Raja Ce. Sedang Raja dari Negeri Chi, Cho A dan Wi sesuai. Peraturan di masa itu, mereka masing-masing mengirimkan putri mereka untuk ikut bersama Ong Hai pergi ke Negeri Ce. Putri-putri mereka dijadikan selir Raja Ce. Karena Raja Loh berjasa menjadi Cuhun, wali, dalam pernikahan Raja Ce, maka Negara Ce dengan Negara Loh akur kembali dan jadi bersahabat lagi. Tatkala datang musim Ciu, Semi, di Negeri Song telah timbul bahaya banjir. Mendapat khabar buruk ini Raja Loh yang berpikir dia sudah bersahabat baik dengan Raja Ce. Menganggap buat apa bermusuhan dengan Negeri Song. Segera dia memerintahkan orangnya untuk pergi memberi pertolongan ke Negeri Song. Karena ingat Raja Loh begitu baik Budi, Raja Song juga memerintahkan orangnya pergi mengucapkan terima kasih. Dia minta pada Raja Loh supaya Lem Kiong Tiang Ban dikembalikan. Permohonan itu oleh Raja Loh segera dikabulkan. Sejak saat itu Negara Loh, Song dan Negara Ce, tiga negara, menjadi bersahabat kekal, satu sama lain tidak mendendam sakit hati soal lama mereka. Ketika Lem Kiong Tiang Ban pulang ke Negeri Song, ia disindir oleh Song Bin Kong. Sambil tertawa Raja Song berkata pada Tiang Ban, sebenarnya Raja Song waktu itu cuma bergurau. Sekian lama aku sangat menghormatimu, tetapi siapa sangka akhirnya kau telah menjadi tawanan orang di Negeri Loh. Maka mulai saat ini aku jadi tidak menaruh hormat lagi. Kepadamu kata Song Bin Kong sambil tersenyum. Ejekan Song Bin Kong ini membuat Tiang Ban jadi sangat malu. Hatinya mendongkol sekali, dia berlalu dari hadapan Rajanya. Dia juga tak bisa bicara apa-apa. Ketika mendengar Rajanya senang bercanda tak beraturan, Kiyubok khawatir. Di kemudian hari, gurauan Rajanya itu akan menjadi sebuah bencana besar. Dengan diam-diam Kiyubok pergi menemui Raja Muda Song Bin Kong. Tuanku, kata Kiyubok, di antara Raja dan hambanya, harus bergaul menurut peraturan. Yang berlaku, Tuanku tidak boleh bercanda keterlaluan. Jika hamba-hamba Tuanku diajak bercanda, dia tidak akan menaruh hormat lagi kepada kita. Orang itu bisa jadi sombong dan tidak mempedulikan peraturan. Akhirnya dia akan berbuat durhaka. Dari itu harap Tuanku mengubah tabiat yang buruk itu. Ah, itu tidak jadi soal, sebab aku dengan Tiang Ban sering bercanda, kok, kata Raja Song. Dia kurang memperhatikan nasihat Kiyubok ini. Melihat Cukongnya begitu, Kiyubok pamit dan berjalan pulang dengan hati mas Gul. Ketika Baginda Ciu Congong naik tahta dan memerintah sudah 15 tahun lamanya. Waktu itu Baginda menderita sakit dan kemudian meninggal dunia. Tai Ciu, pangeran, Oce segera naik tahta menggantikannya. Dia memakai gelar Hai Ong, disebut juga Liyong atau Kaisar Liy. Kaisar Liyong mengiring utusan untuk memberi tau pada Raja Song dan lain-lain negeri. Pada suatu hari, Raja Song Binkong mengajak permaisuri dan selir-selirnya jalan-jalan di taman bunga di istananya. Orang-orang di istana itu sudah mendengar bahwa Lem Kiyong Tiang Ban pandai. Sekali memainkan kek. Seperti melemparkan kek ke udara beberapa tombak tingginya, lalu kek itu disambut dengan tangannya. Beratus-ratus kali belum pernah meleset. Kemudian mereka memohon pada Raja Song Binkong agar diizinkan menonton permainan kek Tiang Ban tersebut. Raja Song Binkong tidak keberatan. Dia perintahkan Tiang Ban memainkan permainan. Keknya. Perintah itu oleh Tiang Ban tidak dibantah. Dia mengeluarkan kepandainya di depan keluarga Raja. Permainan itu sungguh indah sekali, sehingga orang-orang di istana tidak hentinya bersorak-sorak dan memujinya. Raja Song Binkong merasa iri hati. Dia perintahkan budak istana pergi mengambil papan. Tioki, catur Tionghoa, Raja Song Binkong mengajak Tiang Ban main Tioki. Dia juga mengajak bertaruh, jika ada yang kalah dia akan didenda minum arak 10 mangkuk besar. Dalam hal main Tioki Raja Song Binkong pandai sekali, karena itu Tiang Ban secara beruntun kalah sampai 5 kali. Dia sudah didenda minum arak sebanyak 50 mangkuk. Hawa arak dalam 10 bagian sudah naik 8 atau 9 bagian ke otaknya. Tegasnya bisa dikatakan Tiang Ban sudah sinting. Sekalipun sudah mabuk berat Tiang Ban belum mau menyerah kalah. Dia ajak Song Binkong bermain terus. Raja Song Binkong yang merasa dirinya sangat pintar, lalu menertawakan Tiang Ban. Sambil berkata menyindir. Hai, segala orang perantayan turunan pecundang, betul tidak tahu malu. Kau masih berani menantang main padaku kata Raja Song. Mendengar sindiran yang pedas itu, hati Tiang Ban sangat menjengkol. Dengan muka guram dia duduk bercokol seperti kera yang sedang marah. Ketika Raja Song Binkong sedang menertawakan Tiang Ban, tiba-tiba seorang budak istana datang melapor. Di istana telah datang utusan dari Kaisar Ciu. Dia bilang Kaisar Congong telah wafat. Penggantinya Kaisar Liyong, kata pelapor. Jika kerajaan Ciu sudah berganti Kaisar, kata Raja Song Binkong, aku harus mengirim utusan pergi ke ibu kota Ciu untuk mengucapkan selamat. Sudah lama Tiang Ban berniat akan pergi melihat keadaan kota raja. Ketika mendengar Raja Song Binkong hendak mengirim utusan. Dia memohon sambil berkata, hamba belum pernah melihat keindahan kota raja, hamba ingin sekali menjadi utusan pergi ke sana, kata Tiang Ban. Ha, ha, ha. Apa kau kira di negeri Song ini sudah tidak punya orang lain lagi? Sehingga segala orang perantaian seperti kau dijadikan utusan negara Song, kata Binkong sambil tertawa. Orang-orang di istana itu semua tertawa bergelak-gelak. Wajah Tiang Ban berubah jadi marah padam. Dia sangat malu segera berbalik menjadi marah. Apalagi waktu itu memang dia sedang mabuk arak. Hal itu membuat dia lupa peraturan antara raja dan hambanya. Dengan suara keras dia menista Raja Song begini. Oh, raja yang sempit pikiran. Apa kau belum tahu seorang perantaian bisa membunuh orang, kata Tiang Ban dengan sengit. Melihat Tiang Ban bersikap kurang ajar, Raja Song Binkong gusar. Sambil berjingkrak dia balas memaki, bangsat perantaian. Mengapa kau begitu berani kurang ajar kepada ku, kata Raja Song. Sambil berkata begitu Song Binkong merebut tiang kek milik Tiang Ban hendak ditusukan kepadanya. Tiang Ban tidak merebut tiang kek miliknya itu, tapi langsung mengangkat papan Tio Ki yang terus dia pukulkan ke kepala Song Binkong. Pukulan Tiang Ban sangat keras, sehingga Raja Song terguling jatuh ke lantai. Tiang Ban membaranginya lagi dengan tinjunya. Dengan sekali pukul saja Song Binkong putus nyawanya. Orang-orang di istana panik melihat Raja Song sudah binasa. Mereka semua jadi sangat ketakutan. Mereka berlarian simpang siur menyelamatkan diri. Kemarahan Tiang Ban masih belum meredah. Dia ambil tiang keknya dan pergi keluar. Begitu sampai di pintu istana, justru dia bertemu dengan Taihou Kiyubo. Chiang Kun, Cukong ada di mana? Tanya Kiyubo. Raja Dungu itu tidak tahu aturan, dia sudah kubunuh sahut Tiang Ban dengan suara gemas. Ah, barangkali Chiang Kun sedang mabuk dan bergurau kata Kiyubo sambil tertawa. Tidak, aku tidak mabuk. Aku bicara sebenarnya kata Lem Kiyong Tiang Ban. Sikap Tiang Ban sangat gagah. Dia tunjukkan tangannya yang masih berlumuran darah. Setelah melihat bukti tersebut, Kiyubo menjadi marah. Dengan nyaring dia menista. Hei, pengkhianat Tiang Durhaka. Jika begitu Allah tidak akan membiarkan kau tinggal hidup, kata Kiyubo. Kiyubo mengambil sepotong kayu, dia pukul Tiang Ban sekuat-kuatnya. Tetapi raksasa yang kekuatannya tidak terhingga itu, melemparkan Tiang Ketnya ke tanah. Kemudian dia berkelahi dengan Kiyubo dengan tangan kosong tanpa senjata. Tiang Ban menggunakan tangan kirinya menangkis dan menjatuhkan kayu di tangan Kiyubo. Sedang tangan kanannya menjotos kepala Kiyubo. Tinju Tiang Ban begitu keras. Saat itu juga kepala Kiyubo hancur, dan giginya rontok melompat dan menancap di pintu sampai tiga ding dalamnya. Sesudah membinasakan Kiyubo, raksasa itu menjemput kembali Tiang Ketnya. Dengan langkah perlahan dia pergi naik kereta. Tidak seorang pun yang berani menghalangi perjalanannya lagi. Ketika itu Raja Song Bin Kong baru menjadi Raja 10 tahun lamanya. Hoa Tok, Perdana Menteri Negeri Song, ketika mendengar huru hara terjadi. Dia ambil pedangnya. Dia naik di kereta, kemudian memimpin pasukan hendak memadamkan huru hara tersebut. Setelah berjalan sampai di bagian barat istana tengah, ia berpapasan dengan lem Kiong Tiang Ban. Tatkala Tiang Ban melihat Hoa Tok, dengan tidak banyak bicara lagi dia angkat keknya. Dia tusuk Hoa Tok, yang segera terjungkel dari kereptanya. Sesudah itu segera pula ia menusuknya sekali lagi, hingga Hoa Tok tewas. Sesudah membunuh Perdana Menteri Hoa Tok, Tiang Ban mengangkat adik misan Raja Song Bin Kong, yaitu Pangeran Yeu menjadi Raja. Dia usir seluruh kaum keluarga Song Bin Kong dari istana. Para Pangeran, putra-putra Raja Song Bin Kong melarikan diri ke kota Siau, sedang Pangeran Giwat melarikan diri ke kota Pop. Tiang Ban berpikir, Pangeran Giwat, seorang yang pandai dan cerdas, apalagi ia adik kandung Raja Song Bin Kong Almarhum. Jika ia dibiarkan hidup dan tinggal di Pop, di kemudian hari pasti ia akan datang menyerang untuk membuat pembalasan, pikir Tiang Ban. Aku harus membunuh Giwat, jika Pangeran yang pintar itu sudah binasa, Pangeran yang lainnya aku tidak khawatir. Sesudah pikirannya tetap, Tiang Ban segera memerintahkan putranya, Lam Kiong Yu. Bersama Beng Hek memimpin pasukan perang pergi mengepung kota Pop. Pangeran Giwat segera memimpin tentara di Pop dengan sungguh-sungguh menjaga kota tersebut. Sampai musim Teng, musim Gugur, bulan Cap Gwe, bulan 10 Himlek. Siao Shok Tai Sin telah mengajak kaum Tai, Bu, Soan, Bok dan Chong, lima keluarga bergabung dengan tentara negeri Chol. Mereka beramai-ramai menolongi kota Pop. Ketika Pangeran Giwat melihat tentara musuh datang ke Pop, dia membuka pintu kota keluar berperang dengan musuh. Lam Kiong Yu dan Beng Hek ketika diserang oleh musuh dari luar dan dari dalam, mereka tidak tahan dan melarikan diri. Sial bagi Lam Kiong Yu diadibinasakan oleh Giwat. Tentara Song menyatakan bersedia menyerah. Beng Hek tidak berani pulang ke negeri Song, ia pergi menumpang di negeri Wi. Tai Shok Pi mengajukan saran kepada Giwat. Sebaiknya tuanku memakai bendera tentara Song yang tak luk, lalu mengatakan Lam Kiong Yu sudah berhasil merampas tanah Pok dan menangkap tuanku. Sekarang sedang pulang, kata Tai Shok Pi. Pangeran Giwat senang sekali, ia setujui dengan muslihat usul Tai Shok Pi tersebut. Giwat memerintahkan beberapa orang menyamar berpakaian tentara Song, mereka berangkat. Lebih dulu. Di sepanjang jalan mereka menyiarkan habar bohong tersebut. Benar saja Lam Kiong Tiang Ban mempercayai habar bohong itu. Dia tidak siaga malah senang sekali. Setelah semua pangeran sampai di depan pintu kota, mereka masuk ke dalam kota. Mereka berseru-seru hanya ingin menangkap pengkhianat Tiang Ban seorang. Yang lain tidak perlu khawatir. Melihat situasi yang kurang baik itu, Tiang Ban bingung. Buru-buru dia lari ke dalam istana hendak mengajak pangeran Yeu kabur. Di istana ia melihat banyak tentara bersenjata lengkap siap bergerak. Tidak lama keluarlah seorang budak istana. Dia memberi tahu Tiang Ban. Pangeran Yeu sudah dibinasakan oleh tentara para pangeran, kata si pelapor. Tiang Ban kaget seperti orang terkesima. Berulang-ulang ia menghela nafas panjang pendek. Dia merasa putus harapan. Kemudian dia berpikir di antara semua negeri hanya negeritan yang tidak akrab dengan negeri Song. Dia hendak melarikan diri ke negeritan. Tetapi tiba-tiba ia ingat pada rumahnya. Di sana masih ada ibunya yang sudah berusia 80 tahun lebih. Dia tidak tega meninggalkan ibunya. Maka pulanglah dia ke rumahnya. Sesampai di rumahnya, buru-buru dia dukung ibunya. Kemudian ia naikkan ke gerobak kecil. Dengan tangan kanan mendorong gerobak. Sedangkan tangan kirinya memegang tiang keknya. Kemudian Tiang Ban menerjang keluar dari pintu kota. Semua orang sudah tahu tenaga Tiang. Ban sangat kuat, sehingga tidak seorang pun yang berani mencegah atau menghalanginya. Dari negeri Song ke negeritan jauhnya kira-kira 200 li lebih. Ini bukan jarak yang dekat, malah sebuah perjalanan yang sangat jauh. Tetapi aneh sekali tenaga Tiang Ban begitu luar biasa. Dia mendorong kereta itu hanya dalam sehari saja sudah sampai di negeritan. Ketika semua pangeran sudah membunuh pangeran Yeu, mereka mengangkat pangeran Giwat menjadi raja bergelar Song Hoan Kong. Begitu naik tahta, Raja Song Hoan Kong mengangkat Tai Siok Pi menjadi Tai Hau, serta memilih orang yang pandai di istana itu dari kaum keluarganya. Mereka diangkat menjadi Kong Siok Tai Hau. Sedang Siok Siok Tai Sin diperintahkan menjaga kota Siok. Raja Song Hoan Kong mengiring utusan pergi ke negeri untuk minta izin menangkap Beng Hek. Selain itu Song Hoan Kong juga mengutus orang ke negeritan akan menangkap Lam Kiong Tiang Ban. Pangeran Baki, putra almarhum Raja Song Soan Kong dari istri muda Baginda, waktu itu usianya baru lima tahun. Dia berdiri di samping Raja Song Hoan Kong. Mendengar Raja Song Hoan Kong mengeluarkan titah tersebut, sambil tertawa dia berkata, Wah, jika putusannya begitu pasti Tiang Ban tidak akan datang. Raja Song Hoan Kong terheran-heran mendengar kata-kata Baki, ia bertanya, Hi, anak kecil, kenapa kau berkata begitu? Kegagahan, ialah sesuatu yang orang paling kagumi, kata Baki padahal kegagahan Tiang Ban sangat luar biasa, Seng malah membuangnya. Pasti negeritan yang akan menerima dia. Pendeknya jika kita pergi dengan tangan kosong, bagaimana Raja Tan mau meladenik kita? Mendengar ucapan anak kecil yang cerdik itu, Raja Song Hoan Kong baru sadar. Segera dia perintahkan utusan yang akan pergi ke negeri tan membawa barang bingkisan berharga untuk menyua perajatan. Ketika utusan Song sudah sampai di negeri Wi, utusan itu menyampaikan maksud kedatangannya pada Raja Wi Hui Kong. Raja Wi segera mengumpulkan semua pejabat negara. Kemudian dia bertanya, mana yang lebih baik, menyerahkan Beng Hek pada negeri Song, atau tidak menyerahkannya sebagian besar menteri-menterinya memberi saran lebih baik melindungi Beng Hek dan menolak permintaan dari Raja Song. Tetapi seorang menteri segera maju ke hadapan Raja Wi. Tidak, kita tidak boleh berbuat begitu kata Tai Ho Kong Sanji. Dia tidak sepakat dengan menteri-menteri yang lain. Kemudian Kong Sanji melanjutkan pendapatnya. Di dunia ini kejahatan di manapun sama saja, kata Kong Sanji. Kejahatan di negeri Song dan kejahatan di negeri Wi sama saja. Jika membiarkan seseorang berbuat jahat, apa? Fadahnya bagi negeri Wi? Apalagi negeri Wi dan negeri Song bersahabat sudah lama, jika kita tidak menyerahkan Beng Hek kepada mereka, pasti Raja Song akan gusar. Jika hanya untuk menyelamatkan seorang penjahat dan tidak menghiraukan persahabatan yang sudah dijalin lama. Itu bukan suatu kebijakan yang harus dijalankan. Ya, itu baru betul kata Raja Wi yang menyetujui saran dari Kong Sanji. Kemudian Raja Wi memerintahkan orangnya segera mengikat Beng Hek untuk diserahkan kepada Raja di negeri Song. Tat kala utusan Song yang satu lagi sudah sampai di negeri Tan, untusan ini pun menyerahkan barang antaran sebagai suap kepada Raja Tan Soan Kong. Untusan memberitahu bahwa Raja Song meminta tolong untuk menangkap tiang ban. Dengan girang Raja Tan menerima barang bingkisan tersebut, dia berjanji akan mengantarkan tiang ban ke negeri Song. Utusan Song mengucapkan terima kasih kemudian kembali ke negerinya. Sepulang utusan Song itu Raja Tan Soan Kong berpikir, penaga Lem Kiong tiang ban kuat sekali, pasti sulit untuk ditangkap. Dia bakal melawan jika tidak menggunakan tipu musliat, pikir Raja Tan. Sesudah berpikir cukup lama, dia panggil Pangeran Kiat. Sambil berbisik Tan Soan Kong bertanya, bagaimana kera yang harus kita jalankan untuk menangkap tiang ban tersebut kata Raja Tan. Pangeran Kiat berjanji akan memperhatikan pesan Raja Tan itu. Begitu selesai bicara Pangeran Kiat pergi ke tempat tiang ban. Dengan segala hormat Pangeran Kiat disambut baik oleh tiang ban. Pangeran Kiat dipersilakan duduk dan disugui air teh yang harum. Terus terang aku mau katakan, Rajaku mendapatkan Chiang Kun, General, sama dengan telah mendapatkan sepuluh buah kota saja, kata Pangeran Kiat dengan manis. Pendeknya sekalipun orang Song datang dan mereka meminta sampai ratusan kali agar kami menyerahkanmu, pasti Rajaku tidak akan mau meluluskannya. Karena Rajaku khawatir Chiang Kun curiga, maka beliau memerintahkan aku untuk menyampaikan pikirannya kepada Chiang Kun. Tetapi, apabila Chiang Kun berpendapat negeritan terlalu kecil, dan Chiang Kun berniat hendak tinggal di negeri yang lebih besar, Rajaku tidak keberatan. Beliau berharap Chiang Kun mau bersabar sampai beberapa bulan lagi. Karena Rajaku sedang membuatkan sebuah kereta untuk perjalanan Chiang Kun. Oh, aku mengucapkan terima kasih banyak atas kebaikan Maharajatan kepadaku, kata Tiang Ban dengan air matu berlinang-linang. Jika tuanku bisa memakai ku, buat apa aku mencari negeri lain? Jika Chiang Kun sudi tinggal di sini, pasti Rajaku akan merasa sangat beruntung, kata Pangeran Kiat dengan pura-pura girang. Dia segera mengambil arak dan menyuguhkannya kepada Tiang Ban sebagai ucapan selamat. Tiang Ban tidak hentinya mengucap terima kasih. Hatinya sangat girang. Dia minum arak itu dengan sepuas-puasnya. Sebentar-bentar dia tertawa terbahak-bahak. Akhirnya Pangeran Kiat pura-pura mengangkat saudara dengan Tiang Ban. Sesudah minum arak beberapa saat lagi, barulah Pangeran Kiat permisi pulang. Bab 3. Esok harinya, Tiang Ban pergi berkunjung ke rumah Pangeran Kiat. Ini sebagai balasan atas kunjungan Pangeran itu untuk mengaturkan terima kasihnya. Waktu itu Pangeran Kiat sudah mengatur siasat untuk menerima kedatangan Tiang Ban. Dia sengaja membuat pesta kehormatan untuk saudara angkatnya itu. Sesudah makan minum sampai setengah mabuk, Pangeran Kiat menyuruh beberapa. Perempuan cantik keluar untuk memujuk dan merayu supaya Tiang Ban minum arak lebih banyak. Tiang Ban dengan senang hati terus minum hingga mabuk keras. Tanpa terasa dia tertidur lelap di tempat duduknya. Begitu melihat Tiang Ban tertidur, dan ini suatu kesempatan yang baik. Pangeran Kiat tidak ayah lagi, segera memerintahkan beberapa orang gagah memborgol dan membungkus lem Kiong Tiang Ban. Dia diikat dengan tali dari kulit kerbau. Ibu Tiang Ban yang sudah tua pun dimasukkan ke dalam kerangkeng. Kemudian dia perintahkan orang mengawal tawanan tersebut untuk dibawa ke negeri Song. Hasil tipu muslihat rajatan yang dijalankan oleh Pangeran Kiat telah berhasil menangkap Tiang Ban yang gagah perkasa. Seperti pepatah mengatakan, semut mati di gudang gula, orang mati karena tertipu. Tak kalah sampai di tengah perjalanan, Tiang Ban baru sadar dari pingsannya. Dia kaget sekali karena dirinya sudah terikat keras sekali. Tetapi perlahan-lahan dia segera mengerti. Apa yang telah terjadi? Bahwa dia sudah tertipu oleh rajatan. Sekarang pasti dia sedang dikirim ke negeri Song. Dia berusaha berontak mengerahkan tenaganya. Tetapi karena kulit kerbau itu sangat keras dan tubuhnya terlibat oleh tali kulit yang kuat, dia tidak bisa meloloskan diri. Akhirnya setelah hampir sampai di kota Raja Negeri Song, karena usaha keras dari Tiang Ban kulit kerbau itu bisa dia putuskan sebahagian. Sekarang tangan dan kakinya bisa lolos. Melihat kaki dan tangan raksasa itu nongol, semua jadi ketakutan. Buru-buru mereka mengambil martil besar untuk dipakai memukul tangan Tiang Ban. Pukulan yang keras itu membuat tulang kaki dan tangannya patah. Dengan demikian dia tidak bisa berontak lagi. Ketika Raja C.E. Hoan Kong mendengar habar bahwa Tiang Ban telah tertawan, bukan main senang hatinya. Dia perintahkan orangnya untuk mengikat Tiang Ban dan dijadikan satu dengan Beng Hek. Mereka dibawa ke tempat terbuka untuk dipertontonkan kepada orang banyak. Kemudian mereka berdua segera menjalankan hukuman cincang hingga anggota tubuhnya wancur. Sedang ibu Tiang Ban yang sudah berusia 80 tahun lebih pun dihukuman mati. Raja Song Hoan Kong ingat pada Hoa Tok yang meninggal lantaran membela Raja. Raja Song mengangkat anak Hoa Tok menjadi suma. Sejak saat itu keluarga Hoa Hoa menjadi menteri turun-temurun di negeri Song. Dikisahkan di negeri C.E. Sejak kalah perang di Changciak, Raja C.E. Hoan Kong menyesal sekali. Dia begitu lancang mengerahkan angkatan perangnya. Dengan demikian dia mendapat kenyataan bahwa Kuan Tiong lebih pintar daripadanya. Maka dia serahkan semua urusan militer kepada Perdana Menterinya itu. Sesudah tidak memikirkan urusan negara, Raja C.E. Hoan Kong sekarang hidup tenang. Tiap hari dia bersenang-senang saja. Dia bermesraan dengan perempuan-perempuan cantik. Jika orang memperingatkan agar dia mau mengurus negara, ia selalu menjawab, mengapa urusan itu tidakkah serahkan kepada Tiongho saja? Salah seorang di antara budak Raja C.E. Hoan Kong, si Tiao namanya. Ia ingin bekerja di dalam istana, tetapi tidak bisa, karena ia seorang lelaki. Kemudian ia mengebiri dirinya sendiri. Sesudah itu ia memohon kepada Raja C.E. supaya bisa bekerja di istana. Raja C.E. merasa kasihan kepadanya. Permintaannya diluluskan. Si Tiao pandai sekali bermuka-muka. Raja C.E. Hoan Kong semakin sayang kepadanya. Karena dipercaya si Tiao selalu berada di samping baginda. Ada lagi seorang budak yang berasal dari Yongib. Namanya Bu Alia Sekge. Dia sering dipanggil dengan sebutan Yongbu. E.G. Orang ini banyak akalnya, ia pandai bekerja. Dia juga pandai memanah dan berkendaraan. Dia juga paham sekali perihal masak-masak. Pada suatu hari, Permaisuri Wiki sakit keras. Buru-buru E.G. membuatkan makanan dan menyuguhkannya kepada Permaisuri Wiki. Setelah Wiki makan masakan itu, ajaib sekali, penyakit langsung baik. Karena itu Permaisuri Wiki sangat sayang kepada E.G. E.G. sering menyediakan makanan enak untuk si Tiao. E.G. tahu benar si Tiao sangat disayang oleh Raja C.E. Jika si Tiao mau bicara pada Raja, maka di kemudian hari ia bakal hidup beruntung. Apa yang diharapkan oleh E.G. menjadi kenyataan. Pada suatu hari, si Tiao memuji kepandayan E.G. di depan Raja C.E. Terutama tentang kepandayan E.G. dalam memasak makanan lezat. Raja C.E. Hoan Kong memerintahkan agar E.G. segera dipanggil menghadap. Apa betul kau pandai masak? Tanya Raja C.E. Ya, hamba mengerti juga, sahut E.G. Bermacam-macam daging binatang buruan, semua sudah aku coba makan. Cuma daging. Manusia yang belum pernah aku coba. Apa kau bisa mendapatkan masakan daging itu? Kata Hoan Kong sambil tersenyum. Raja C.E. sengaja berkata begitu karena hendak mengganggu tukang masak yang dikatakan pandai masak itu. Ya, baiklah. Nanti hamba buatkan makanan serupa, supaya tuanku bisa mencicipinya, kata E.G. Kemudian dia pamit dan berlalu dari hadapan Raja C.E. Raja C.E. Hoan Kong kemudian tertawa terpingkal-pingkal. Dia anggap tukang masak itu barangkali otaknya sudah miring. Mustahil dia begitu gila berani masak daging manusia. Pada waktu Raja C.E. Hoan Kong makan tengah hari, E.G. mengantarkan seiring daging matang yang begitu empuk seperti susu kambing. Sedang rasanya begitu enak dan manis sekali. Sehabis makan makanan yang lezat, Raja C.E. bertanya kepada E.G. Hei, daging apa yang kau masak? Enak sekali tanya Raja C.E. E.G. berlutut dan berkata, itulah daging manusia, tuanku, jawab E.G. Raja C.E. Hoan Kong terkejut. Sambil mengebrak meja dia berkata, A.C.H., kau gila barangkali. Dari mana kau dapat daging itu? Apakah sudah membunuh orang? Tidak tuanku, mana hamba berani sembarangan membunuh orang di istana tuanku, sahutek G. Dengan sabar. Anak sulung hamba baru berusia tiga tahun. Hamba pikir jika seorang hamba yang setia pada rajanya, ia tidak memperdulikan rumah tangganya. Asalkan bisa memenuhi keinginan dan perintah rajanya. Karena tuanku belum pernah makan daging manusia, maka hamba bunuh anak sulung hamba itu kemudian dagingnya hamba masak untuk disuguhkan kepada tuanku. Oh, kalau begitu benar-benar kau sangat mencintaku kata Raja C.E. Hoan Kong dengan terharu. Nah mulai sekarang kau boleh bekerja bersama-sama si Tia Or menjadi pengikutku. Dengan girang E.G. mengaturkan terima kasih. Karena Raja C.E. mengira E.G. sangat cinta kepadanya, ditambah lagi permaisuri wiki pun senantiasa memuji kepandainya. Akhirnya E.G. dipercaya dan disayang oleh Raja C.E. Sejak saat itu si Tia Or dan E.G. mendapat kekuasaan besar untuk mengurus pekerjaan di istana. Sifat manusia pada umumnya tidak mengenal puas. Mereka sekarang merasa iri kepada Kuan Tiong. Pada suatu hari, si Tia Or dan E.G. menghasut dan memburuk-burukan Kuan Tiong kepada Raja C.E. Hoan Kong. Mereka bilang, menurut hamba seorang Raja memberi perintah. Sedang hambanya yang menjalankan perintah itu. Tetapi sekarang keadaannya terbalik, tuanku. Tuanku terlalu mempercayai Kuan Tiong kata si Tia Or. Ini semua artinya sama saja bahwa negeri C.E. sudah tidak punya Raja lagi kata E.G. Ha, ha, ha Raja C.E. Hoan Kong tertawa. Kalau begitu kalian belum tahu, bagaimana hubunganku dengan Tiong Hau Kuan Tiong. Raja C.E. Hoan Kong mengerti kedua orang itu hendak menghasut Kuan Tiong. Jika kalian ingin tahu, aku dengan Tiong Hau seperti tubuh dengan anggota tubuh. Ada paha baru bisa disebut tubuh. Ada Tiong Hau baru aku bisa menjadi Raja. Kalian berdua dari golongan rendah, kalian dilarang ikut campur urusan Tiong Hau kata Raja C.E. Mendengar penjelasan dari Raja C.E., Raja C.E. pun tahu apa maksud ucapan mereka. Kedua orang itu diam bagai orang terkesima. Mereka tidak bisa berkata kata lagi. Sesudah C.E. Hoan Kong mengandalkan Kuan Tiong mengurus pemerintahan di negeri C.E. Kira-kira tiga tahun lamanya, negeri tersebut telah menjadi sangat aman dan makmur. Pada masa itu keadaan di negeri Chow sedang jayanya. Mereka telah mengalahkan negeri Teng, membasmi negeri Kuan, menaklukkan negeri Sui. Sesudah mengalahkan negeri In, kemudian berserikat dengan negeri Sid. Dengan demikian seluruh negeri-negeri kecil yang terletak di sebelah timur sungai Honsui, tidak ada yang tidak takluk di bawah perintah negeri Chow. Raja-raja kecil itu terpaksa harus mengantar rupeti ke negeri Chow. Dari semua negara, kecuali negeri Chow yang sangat mengandalkan kehebatan negeri C.E. Sebab Raja Chow berbesan dengan Raja C.E. Raja Chow pun berserikat dengan Raja-raja muda di Tiongkok. Itu sebabnya mereka belum mau mengalah kepada negeri Chow. Sampai pada masa Raja Hin Chu yang menjadi Raja di negeri Chow dengan gelar Bun Ong. Raja Chow belum mau mengalah juga. Kehebatan Raja Chow Bun Ong ini, lantaran dia dibantu oleh beberapa orang pandai yang bekerja padanya, seperti Tau Ki, Ku Tiong, Tau Pek Pi, Wan Chiang, Tau Liam dan Nyo Koan. Dengan demikian keadaan negeri Chow menjadi semakin jaya saja. Kekuatannya itu telah membuat Raja Chow Bun Ong punya niat hendak menyerang ke daerah Tionggoan, Tiongkok. Ketika itu Raja di negeri Chow dengan Raja di negeri Sip bagai bersaudara. Mereka sama-sama mengawini Putri Negeri Tan. Tetapi Raja dari negeri Chow telah kawin lebih dahulu. Sedang Raja dari negeri Sip kawin belakangan. Permaisuri Sip yang disebut Kui Si atau Sip Kui, parasnya sangat cantik luar biasa. Pada suatu saat karena hendak menjenguk ayah bundanya, Sip Kui pulang ke negeri Tan. Kebetulan mereka harus melewati jalan di negeri Chow. Sementara itu Chow Aihou yang mendapat habar Ienya, ipar perempuannya, bakal lewat di negerinya. Ia merasa kurang pantas jika tidak menyilakan Ienya itu singgah dulu di negerinya. Dia memerintahkan orangnya pergi menyambut Sip Kui dan diajak datang di istananya. Karena Sip Kui pikir ia masih famili dengan Chow Aihou, karena Tachi, saudara perempuan yang tertua, menjadi permaisuri Raja Negeri Chow, maka dia menerima baik undangan itu. Dengan sikap hormat Raja Chow menerima kedatangan Sip Kui. Hari itu diadakan perjamuan di dalam istana. Ketika sudah duduk bersantap, karena melihat paras Sip Kui yang elok sekali, timbul birahi di hati Raja Chow. A. Kemudian dia ia bertingkah ceriwis dan mengucapkan kata-kata cabul di hadapan Ienya ini. Dia mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh dan sedikitpun tidak menghormati tamunya.